Kisah Sang Ahli Ibadah Yang Dimasukkan Kedalam Dasar Api Neraka Dikisahkan pada zaman Nabi Musa alaihi salam, ada seorang ahli ibadah yang terkenal akan kesolehannya. Ia terus-menerus beribadah sampai 350 tahun lamanya. Pada zaman dahulu, memang umat manusia memiliki usia yang sangat panjang, bahkan sampai ratusan tahun. Namun, pada suatu ketika, si ahli ibadah tersebut bertanya kepada Nabi Musa alaihi salam, perihal dimanakah nanti Allah akan menempatkannya di surga? Mendengar pertanyaan tersebut, Nabi Musa alaihi salam pun heran dengan pertanyaan orang tersebut. Karena si ahli ibadah itu sudah merasa bangga pada dirinya sendiri, dan begitu sangat percaya diri serta yakin bahwa Allah akan menempatkannya di surga. Nabi Musa alaihi salam yang mendengar pertanyaan si ahli ibadah tersebut pun, lantas bertanya kepada Allah dengan menyampaikan pesan tersebut. Namun siapa sangka, Allah subhanahu wa ta'ala menjawab Nabi Musa alaihi salam dengan mengatakan, Aku akan menempatkannya di dasar neraka ku. Si ahli ibadah itu pun kaget bukan kepalang. Dirinya bertanya, Mengapa ya Allah, mengapa engkau menempatkanku di dasar neraka yang paling dalam dan paling berat siksaannya? Padahal, aku sudah menjalankan ibadah selama 350 tahun lamanya. Lantas bagaimana dengan mereka yang beribadah dengan waktu yang lebih kurang dariku ya Allah? Dengan perasaan sedih dan ikhlas, si ahli ibadah pun berkata kepada Allah bahwa ia ikhlas dimasukkan ke dalam neraka paling dalam, namun dengan satu syarat. Dirinya memohon kepada Allah agar tubuhnya dapat diubah menjadi sangat amat besar sehingga dapat menutup pintu neraka. Ia berkata, Aku rela ya Allah Dengan demikian, maka tidak akan ada lagi orang yang masuk ke neraka selain diriku. Mendengar perkataan si ahli ibadah tersebut, Allah SWT pun berkata kepada Nabi Musa AS Mendengar pesan tersebut, alangkah bahagianya si ahli ibadah karena dia tidak akan ditempatkan di neraka. Ternyata, sikap ikhlas dan rela berkorban dirinya lah yang telah menyelamatkan dirinya. Ia rela berkorban demi membela kepentingan orang banyak sehingga sikapnya tersebutlah yang mengantarkannya ke surga paling tertinggi. Dari kisah ini, kita dapat mengambil hikmah yang begitu berharga. Sebanyak dan selama apapun kita beribadah kepada Allah, namun apabila disertai dengan kesombongan di dalam hati kita, miscaya segala amalan tersebutlah yang justru dapat mengantarkan kita ke neraka. Sedangkan ibadah sekecil apapun, apabila kita lakukan dengan keikhlasan apalagi disertai dengan kepentingan banyak umat, maka amalan tersebutlah yang justru dapat menyelamatkan kita dan dapat mengantarkan kita ke dalam surga Allah. Semoga kita semua senantiasa dijauhkan dari sifat kesombongan. Amin Ya Rabbal Alamin Sampai jumpa di video selanjutnya.